Saya akan membahas berkaitan dengan ringkasan yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi kesejahteraan terapan yang andal. Setelah pertengahan abad, ekonomi kesejahteraan diajarkan secara luas. Dalam kekayaan dan kesejahteraan dan ekonomi of welfare, PIGO disajikan dengan sangat koheren. Urain tentang hubungan kegiatan ekonomi dengan kesejahteraan sebagaimana yang telah dipahami. Ekonomi kesejahteraan PIGO digambarkan sangat koheren. Hanya jika konsisten secara logis dan relatif, lebih koherens. Sejauh ini terdiri dari proposisi yang memerlukan atau meningkatkan probabilitas bermasyarakat satu sama lainnya. Utilitas ter-transmit untuk PIGO kesejahteraan ekonomi Prasejarah dari utilitas marginal pemerintahan sudah dikenal dan akan diuraikan secara singkat di sini untuk konteksnya. Ekonomi politik kesejahteraan ekonomi politik Mille dan Kernes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Di buku yang ketiga, Seni Ekonomi Politik, Sidwig membahas ekonomi politik sebagai disiplin kebijakan publik dan bergantung terutama dalam penilaian utilitarian sebagai kriteria yang menentukan Utilitarianisme sebagai teori nilai Utilitarianisme adalah sejenis konsekuensialisasi teori etika meskipun penerapan yang mungkin terbatas pada kebijakan publik Tapi ada beberapa jenis konsekuensialisme dan utilitarianisme Pegaus adalah merupakan contoh dari utilitarianisme kepuasan Filosofi utilitarian yang berbeda akan menjadi penting Yang pertama secara kronologis adalah hedonisme Yaitu subjektif keadaan pikiran yang dimana harus dipertimbangkan adalah kesenangan dan rasa sakit Masalah ekonomi dan keterpaduan Karena kerumitan integrasi sebuah sistem fungsi pemerintahan yang dianggap sebagai persamaan diferensial Mungkin tidak mungkin untuk mendapatkan fungsi utilitas dari data pasar Sesuai Kecuali jika memang demikian Diasumsikan bahwa fungsi utilitas dapat dipisahkan Berikut pigau utilitas kepuasan Bagi pigau utilitas adalah pengembalian psikis dari kepuasan Pigau dan pendirian kesejahteraan ekonomi Arthur Arthur asil pigau adalah seorang siswa Dan anak didik Alfred Marshall Dan penelus Marshall sebagai profesor ekonomi di Cambridge Ia datang ke ekonomi melalui minat pada filsafat moral Yang menjadi AC Pigau Pekerjaan awal pigau berfokus pada penyempurnaan dan gagasan Marshall Terutama tentang surplus konsumen dan tentang arbitrasi Habitasi Upa Dalam makalah tahun 1903 Pigau secara eksplisif membahas Keterukuran usilitas Difensif fish horse tanpa mempertahankan kualitas fish hair Bahwa ukuran tersebut mengandalkan Mengandaikan bahwa fungsi utilitas Dapat dibisahkan secara adiktif Adiktif Yang berikut Ekonomi kesejahteraan Dalam serangkaian edisi selama 25 tahun Pigau mengeksplorasi Harmoni dan ketidakharmonisan Ketimangan profititas Dan distribusi di bidang ekonomi Yang dimana Secara umum Penyebabnya ekonomi Mempengaruhi kesejahteraan ekonomi Kesejahteraan ekonomi Negara manapun Tidak secara langsung Tetapi melalui Penghasilan dan pengeluaran mitra Objektif dari kesejahteraan ekonomi Yang oleh para ekonomi disebut Dividend nasional Atau pendapatan nasional Terima kasih